Intro Saya pernah baca Injil Bernabes Tapi Injil Bernabes Iblis ketika diusir Allah dari surga Baktani gak mau sujud ke Nabi Adam Gak mau membungkuk ke Nabi Adam Diusir dari surga Ketika Iblis diusir akhirnya keluar Nabi Adam ketika itu masih di dalam surga Akhirnya Baktani diusir Di dalam Quran dicerita Fawaswasa ilaihi syaitanu Akhirnya Iblis membisik-bisikkan kepada Nabi Adam Ketika itu Bukannya sudah diusir Kok bisa deketi Nabi Adam Nabi Adam kan dalam surga Apa bisa masuk lagi Ternyata Subhanallah Wallahu'alam Ada di Injil Bernabes Kita baca ketika itu Ada jawabannya Wallahu'alam Berarti Iblis diusir Ketika mendekati surga Memang diusir Akhirnya Iblis Masuk ke dalam perute ular Kedalam fisik ya Atau jasatnya Ular Ketika itu ular Keluar masuk pintu surga Namanya ular ya Keluar masuk biasa Itu pun ketika dimasuki Iblis Diam-diam Jadi malaikat penjaga Nggak ngerti Kalau di dalam ular itu ada Iblis sembunyi Ketika itu Ular yang di Kisah ke itu Punya kaki Jadi jalannya bukan di atas perute Tapi di atas kaki Makanya ada di dalam Quran Wamin humman yamsi'ala rizlein Wamin humman yamsi'ala arba Wamin humman yamsi'ala botneh Sebagian binatang Ada yang jalannya di atas perut Contohnya ular Sekarang Wamin humman yamsi'ala rizlein Ada yang di atas dua kaki Manusia Wamin humman yamsi'ala arba Ya ini kambing Ternyata ular itu Ketika dalam kisah itu Punya kaki Entah berapa Wallah alam Akhirnya masuk Akhirnya ketika sudah dalam surga Akhirnya Iblis berhasil Mendekati Nabi Adam Akhirnya was-was Buat makan Pohon terlarang Akhirnya ketika itu Iblis Diusir Ular yang di Jadi kekendaraan Iblis Dihukum Sama Allah Kakinya dihilang Jadilah ular Rikuyam Syia'ala botneh Wallahu'alam Tapi ikulah Yang tak baca Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton